Jangan pernah takut mencoba dan dahulukan Tuhan Karena kalau dengan Tuhan, jangankan jalan yang berbatu Soalnya ada gunung yang bisa datang daki Soalnya ada dasar lautan yang bisa datang selami Dan soalnya ada persoalan yang bisa datang pecahkan Kalau sama-sama dengan Tuhan Oke, baik, jadi ini malam kita ada kesempatan untuk membaca cerita dengan pemba saudara satu Yang selalu sama, biasanya Bt. Milo Orang bilang, jangan kenalan, maka jangan sayang Oleh karena itu, maka dengan penurasan hormat saya persilakan Maksud saya untuk perkenalan Terus ada yang sayang karena Itu nanti barang ini, nanti barang ini Nanti barang masih dipertanyakan Siap Jadi Bt. Maksud saya terkenalkan diri, saya Salam Salam Baik Maksud saya, pengenalan SPJ singkat padahal, jelas Oke Di Soe dan di TTS umur Orang suka dalam bentua dengan Maksud saya, mereka ada orang yang kenalan ada Dan mereka kembali, saya karena kan Bt. Pendedika akan, sekarang kan Di sekolah di mana Dia ada sekolah di mana Dari SD? Kau? Ini kan tidak dipercaya saja Bt. SD saja Aku bisa tekan saja Bt. SD saja Saya sudah di satu desa Bt. Maksud saya, buka bapak bersama tentang bertugas di OEH, jurusan Selatan sana, di Jakarta Tune, di Anggara Selatan, SD Impresi Ufatu, terus SMP di SMP Negeri Satu Soe, Spensa, itu tahun 2000, eh SD, Amat 2003, terus 2003-2006, SMP 1, terus di Smea, SMK Kristen, 2006-2009, terus? Terus, Betta, Kuliah, dan banyak yang sempercaya Betta Amelie di jurusan, jurusan apa itu? Teologi, dari tahun 2009 sampai awal 2014, setelah wisuda, Bapaknya Mama tawar, mau lanjut kuliah, atau mau bagaimana Betta, karena tes karis belum pasti, karena itu waktu kan antri, sampai sekarang bukan perangkatan lulus, bukan perangkatan masuk, jadi, karena Betta pikir-pikir daripada Betta di rumah, saat tahu langsung pelayanan ini, masih ada kesempatan untuk sekolah ya, Betta lanjut jadi, Betta lanjut di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, yang sekarang jadi sekolah filsafat, apa, Sekolah Tinggi Filsafat Teologi jadi titel di belakang apa nih, STH? MTH dan 2 gelar, magister yang saya jatuh, satu jatuh di samping, untuk mempertahankan hukum ke sana, tidak salah untuk hukum kita, jadi, jadi, oke, kita akan kembali di sini, berarti sekarang ini, sekarang sudah pendek atau? sudah melayani di jemaat? satu tahun lebih, di jemaat Bileon Bileon itu masuk kelasis Amnuban Timur, tapi kecamatannya kecamatan Potmolo dan Amnuban Timur itu ada di Soeh, kecamatan Potmolo itu ada di Amnuban Timur, bagi contoh, anti-searching di Google, itu lengkap, untuk penggereja-gereja apa nih? Betta pelayanan di 2 mata jemaat, yang satu itu Elin Bileon, terus yang satu Egresia Patukolo, dan satu pos pelayanan pos pelayanan, enak, jadi 3 gereja, dan kita agak sopan sedikit, pasal ada pohon, kayaknya air sampai wahyu oke kakak, kakak sekarang di Bileon, dan kebetulan di tembakan WA di Lompotua, yang lebih serius Lompotua sering main lompor, main lompor, kakak, kakak ini perempuan, main lompor begitu langgar kali, hujan-hujanan enak, itu karwal, sentak buku, atau demi dan untuk pelayanan? Betta, kita, itu salah satu betta pohobi, jadi dari dulu, sebelum betta jadi pendeta, akan dari, sejak awal tau bawa motor, kelas 6 SD, itu betta lebih hobi di yang lompor-lompor, betul, pohobi main lompor ada, jadi, waktu betta pelayanan, vicaris, betta dapat di Batu Nasi, itu jalan, betta harus bergumur dengan lompor dan segala macam, tapi betta rasa bahwa, itu biasa-biasa sih? ya bukan biasa, tapi menyenangkan buat betta, karena itu bepung hobi, ketika Tuan panggil betta untuk melayani, ternyata di situ, pelayanan dengan hobi, sejalan, sejalan, hanya betta nikmati betul-betul, jadi, waktu betta selesai, harus di Batu Nasi, betta pikir, nanti kembali ke sana, jalan semula, semula bagus, ternyata betta pindah Pivot Molo, jalan sama dengan keadaan jalan batu Nasi awal, jadi waktu betta pi, ada bilang, ibu jangan lari, karena keadaan jalan, betta bilang, kalau betta, jalan yang jalan, mungkin lari, hanya karena jalan, tapi betul, sangat menikmati, karena itu hobi, dan soal kayak, langgar kali, dan lain sebagainya, hal biasa, itu, hobi juga, jadi, ya, betul, hobi yang anti mainstream, sama-sama kayak, minta maaf kayak, seorang-seorang lari, yang parah punya, mungkin tak kelompok, atau apa, tapi beli yang bedanya, bukan kali-kali, soal, botol-botol, botol kaca, tadi botol kaca, jadi, tadi botol plastik, supaya kalau matik, enak, terus kakak, ditemukan tanya, kakak, sekarang di Fort Morlo, dan sering main lompok, nah, lagar kali, lalu, musim panas, makan abu, biasa kan begitu, itu pasti, itu kakak hobi, tapi jauh, dia harus berbuka, yang pandang, enak, berbicara soal, ini cek hati, ada banyak pesawatnya, ada pesawatnya, keinginan untuk, coba jangan disini, atau memang, itu memang, lalu berbuka, karena dari kakak bercerita, kakak pertama, sudah lompok di sana, itu kakak berubah, pasal baik kakak berpindah, itu dia bercerita ke rumah, kakak sempat berpikir juga, kakak berpikir, kenapa ya, pas mau baik, pas baik, beta, ulang, tapi, akhirnya beta kembali, merenungkan bahwa, sonde kebetulan, beta ditempatkan di situ, dan, waktu beta ada di sana, awal-awal beta, kak, ish, kenapa di sini, tapi, lama kelamaan, beta mengerti bahwa, yang tadi saya bilang, sonde kebetulan, dan, segala sesuatu yang, beta alami di sana, ternyata, buat beta, rasa kek, ini sudah, ini sudah yang, yang, babtuk maksud untuk, berpindah, jadi, sambil beta melayani, beta menikmati, berpindah hobi, jadi, ada beban dalam pelayanan, ini sudah babtuk maksud dalam, berpindah hidup, karena, memutuskan memutuskan, memutuskan memutuskan lompok, ikutnya, waktu jalan, babtuk, memutuskan lompok, lompok, dan, beta memang berpikir, bahwa, berpindah hidup, ini memang, harus, harus, karena, apa ya, beta, jarang, di, tempat-tempat, yang, enak, tapi, buat beta, saat ada tantangan, itu yang, pacu beta, untuk lebih semangat, lagi, maju dalam melayani, dan, lain sebagainya, dari ini, kalau ada, kalau ada, lompok, atau tantangan, ampun itu, jangan anggap itu sebagai pengarah, tapi, anggap itu sebagai lebih maju, untuk lebih semangat, atau lebih semangat, ayo memang pendeta, enak, oke, kakak, kita cerita kembali, seri ke belakang, ada pesannya, kisah-kisah, yang, gue sampai, sampai, sampai nyaman, di tempat, artinya, di tempat pelayan, contoh sekarang, di, eh, Bileon, ada pesannya kisah seri di situ? ya, yang namanya, di desa, bukan hanya di desa, yang namanya pelayan, dimana saja, pasti, ada yang namanya, penerimaan, dan penolakan, jadi, awal-awal, pasti, lebih banyak penolakan, apalagi, kayak, yang lebih duduan dari ketong, itu, sebuah, dinilai bahwa, dia terbaik, terus ketong datang, ketong keadaan, yang, apa adanya, itu, ada hal-hal yang, ya, butuh pergumulan khusus, jadi, Betan sempat pikir bahwa, waktu masih kuliah, praktik, terus, picaris, itu, soalnya, terlalu, pas cuajunan, terus, kayak, soal doa aja, kayak, kemarin-kemarin, misalnya, mau tidur saat Tuhan, mau tidur, kadang, belum amin sesuatu, tapi, waktu, sudah di pendeta, baru mengerti, karti pergumulan, sesungguhnya, kalau ditempatkan, ditempatkan, kalau masih fikir, masih praktik, ada mentor, tapi, setelah jadi pendeta, itu, kita, yang harus memimpin di situ, dan, apalagi, di usia yang, muda, kita, perempuan, nah, kita, di timur, di kampung-kampung, harus lihat perempuan, dia, punya suara, harus dengarkan, dan lain sebagainya, ya, itu tantangan, dan, awal-awal memang, beta, sempat ditolak, awal, tapi, dalam berproses, bergumul, beta juga, seandainya mau, mengalah, karena, beta punya prinsip, kalau beta datang, beta melayani Tuhan, lewat jemaat, jadi, kalau jemaat, tolak beta, berarti, tolak, Tuhan pun, apa ya, perintah Tuhan pun, utusan, dan lain sebagainya, jadi, tapi, semakin kesini, beta rasa bahwa, beta justru, kemarin yang tolak beta, jadi orang yang, paling pertahankan beta itu, dan, itu menurut beta, apa ya, kalau jalan, dengan Tuhan, jalan lurus, menyatap-tapun panggilan, dengan tulus, dengan menikmati betul-betul, itu akan, merubah segala sesuatu, dengan baik, menikmati, seperti, benar, akibat kata, pakai, jalan ulang lu, hahaha, bisa ternyat, soal penolakan, mau dimana, terlalu, jadi, malah beta sempet, terdapat, ada, anak kecil, betul, karena masih tahun muda, ya, apalagi kami, tetapi, masih biasa, atau kalau biasa, membaca, berbincang penembutan, tapi saya bersyukur karena memang tiga bulan pertama masa orientasi itu masa-masa pergumulannya tapi setelah saya diserah terima terus semakin ke sini semakin diterima dan sekarang saya rasa bahwa saya pusing kembali tapi itu sudah saya mau bilang bahwa yang penting tulus dan jawab itu panggilan seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia jadi buat apa-apa total kita teliti-teliti iya ada cerita ya tadi kita beri itu namun itu ada cerita namun itu pernah jadi perawat rajin perawat kaget-kaget sudah jadi perawat, itu yang cerita karena mana? perawat atau sakit? kira-kira hampir lewat kita karena kita bisa sakit jadi mau pergi mana-mana itu saya lalu sediakan obat P3K jelas jadi kita juga belajar dengan bapak dan mama juga tugas di desa cukup lama dan yang namanya ketemu jadi pelayan di desa ini bukan hanya visa di pendeta tapi siap sedia dalam segala keadaan jadi multi guna ada yang misalnya butuh untuk urusan lain-lain kita bisa bantu termasuk dengan yang sakit jadi di tempat pengalaman sekarang di Leon sekarang ada kadang ke jalan pelayan ibu ada obat jadi kita selalu sediakan obat di tas atau di rumah kadang ada yang batang ketup, kita mempunyai saudara atau mesafi ada yang ketup kita pikir mau obat pelayan ibu tetap berusaha jadi ada ya kita kasih suruh setiap kali kalau datang soe kita pasti memilih obat untuk siapkan berbagi karena itu sudah jadi bertanggap soal perhatikan jemaat dalam pertumbuhan iman tapi kesehatan itu penting waktu ini oke tapi cerita itu 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 memang betah kaget juga karena baru pertama ini karena keracunan makanan karena luarsa jadi karena betah susu kental manis itu orang pakai untuk supaya bisa kasih keluar makanan yang sudah masuk yang aku meyakinkan keracunan jadi betah bawa itu betah bawa itu sampai suruh minum terus langsung reaksi hanya betah karena hal yang betah bisa buat untuk menolong betah pasti selalu siaga dia mereka 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 berarti saya mau beritahu saya tidak beritahu saya tidak beritahu saya saya akan beritahu saya oke kakak yang tadi beritahu kakak bercerita semua ini sejujurnya karena dengan ikhlas berlayanan dan menikmati terakhir kakak menghobis itu tesadurkan lewat kakak berlayanan nah ini bukan akhirnya terakhir karena kakak tidak 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 melihat kakak seperti itu dimana banyak orang-orang tanda kutip misalkan bilang para perempuan karena ada kaki yang tak melompat dalam hal apapun bukan karena waktu pilihan dan pilihan jenis makanya bertahun seperti ini tapi meskipun masih muda pengalaman itu jangan teragukan karena semua orang yang ingin dikustanda kumah masing-masing ada pengalaman sendiri-sendiri jadi kakak ketika menghadapi sesuatu masalah dalam hal apapun ini memang tidak kakak mungkin dapat bukan kakak mungkin berapa apa yang kakak harus buat untuk melewati masalah yang terlalu dalam ketika diri menurut kita kejar kerole stress yang bagaimana yang lewat supaya kakak terbebannya sesuatu hal dari kekerjaan atau apa dari segi kakak lu sama kak lu rikmatis kak bukan soal pelayanan tapi dalam kehidupan sosial begitu lu kak kelihatan karena ada masalah jadi kita punya prinsip dalam hidup dan prinsip itu segala sesuatu pasti baik baik-baik saja mungkin karena kita fans Bob Marley reggae dan ada satu yang kata-kata dan bahkan dirik lagu yang kita sangat suka semuanya akan baik jadi buat beta hal baik buruk yang datang dalam diri kalau kita kelola dengan baik ambil sisi yang baik pasti baik-baik saja jadi kalau misalnya ada masalah buat aku terlalu dipikirkan gemuli kemudian percaya bahwa pasti ada yang ke luar jadi semakin kesini berrefleksi dan tambah sedikit dari itu kelima meet God everything is going to be alright bersama Tuhan jadi saya mau akan baik-baik saja karena soal baik dan buruk ini datang silih berganti dalam satu hari saya bisa alami yang baik bahkan yang buruk jadi jangan sampai yang buruk itu buat saya bisa nikmati yang baik tapi ya segala sesuatu akan baik-baik saja makanya soalnya akan terlalu terbeban iya bebani diri sebenarnya kan tenang mengetahuan nanti terakhir pikiran dan stres dan nanti kelima dan selesai iya betah memang terlalu bebani diri dengan masalah terlalu ke buat itu ke beban dan pikiran lama-lama betah akan fokus terus ini karena betah ada jalan ke luar dan betah memprinsip bahwa semua pasti ada jalan ke luar dan semuanya akan banyak dengan itu itu yang buat betah kayak masalah mau datang mau datang entah itu segala hal soal itu soal itu soal ini itu mau datang dari segi mana akhirnya kayak orang akan melihat dan itu sebenarnya itu pernah ada masalah sebenarnya masalah banyak sama manusia ada manusia yang jangan ada masalah dalam hidup tapi buat betah itu besar merubah diri dengan masalah betah nikmati waktu hidup apa yang betah mau buat mungkin pernah lihat betah suka bikin story yang betah bikin ini lah soal kayak bikin video foto apa segala macam itu itu karena betah rasa bahwa kalau betah mau fokus di persoalan itu nanti gila tapi betah kayak alihkan betah pemperhatian betul akhirnya betah ya lupa dan dari Tuhan betah belajar bahwa ada jalan ke luar yang dari maksudnya untuk tenangkan pikiran betah sampai lu pikir nanti dengan sendiri dalam keadaan tenang kayak misalnya ada persoalan betah ambil motor putar sedikit dikali naik kembali men-men lompor naik kembali ketawa-ketawa sudah lupa bukan lupa untuk kemudian sampai selesai naik kembali pikiran setenang dengan sendiri orang akan terbuka kalau tidak salah harus pakai ini supaya jalan ke luar tapi itu berkata saya lancar sebagai pendeta dan peral orang tua juga sebagai tukang foto dan videografi karena ada beberapa kali orang tua minta maaf dan orang tua ada foto yang murid bikin pasfoto dan itu tapi itu video nanti ada di video di potongan supaya percaya pasal ini orang tua dan tidak 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 ini terakhir terakhir maka kasih saya kasih satu kalimat inspirasi bagi anak-anak muda yang ketika memperkembang atau ketika memulai sesuatu selalu takut dan sentuh memulai jamannya entah itu maaf bermanfaat silahkan atau boleh katakan sendiri why not kenapa suami oke yang betul mau bilang jangan takut memulai sesuatu yang baik yang baik begitu jadi kalau misalnya ketong punya niat pasti akan ada jalan ada jalan untuk ketong buat tapi kalau duluan dengan rasa takut berarti itu mau bagaimanapun juga senyakan bisa karena rasa takut ini bisa ketong untuk memulai sesuatu bahkan itu hal yang sebenarnya bernafaat buat ketompong diri jadi kembali tiba-tiba prinsip tadi everything is gonna be away with God everything is gonna be away jangan pernah takut mencoba dan dahulukan Tuhan karena kalau dengan Tuhan jangankan jalannya berbatu enak soalnya ada gunung yang soalnya bisa datang daki soalnya ada dasar lautan yang soalnya bisa datang selangi dan soalnya ada persoalan yang soalnya bisa datang pecahkan kalau sama-sama dengan Tuhan itu saja itu saja itu saja dan enak dan seperti Bob Marley bilang bilang apa kakak? with God kalau Bob Marley bilang everything is gonna be away jadi sesuai dengan betapun refleksi pribadi untuk pengalaman iman bersama Tuhan Tuhan pun tembeta sesu sejauh ini betapun ngobilang with God everything is gonna be away jadi ketika lu mulai sesuatu lu jangan baru saja untuk mendahului Tuhan tapi biarlah Tuhan memperlu penjara sehingga ketika lu menangkan lu sampai tujuan yang baik dan selamat itu sadar better yang dimana bersedih jadi pendeta jangan marah minta maaf itu bercerita ketemu di lain waktu terima kasih terima kasih selamat terima kasih juga